Salam sejahtera sekalian, dibalik masalah-masalah yang kita alami kadang ada berkat Tuhan yang tersembunyi di sana. Ada berkat Tuhan dibalik masalah yang kita alami. Dalam Masmur pasal 138, Daud mengatakan bahwa dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dihadapan orang-orang hebat, dihadapan raja-raja, dihadapan para Allah dalam tanda betik ya. Maksudnya orang-orang hebat, dia memuliakan nama Tuhan. Mengapa? Daud menceritakan bahwa dia pernah ditolong Tuhan pada masa kesesakan, pada masa dia sulit, dia berseru kepada Tuhan, lalu dia ditolong oleh Tuhan. Lalu di ayat yang ke-8, dikatakan seperti ini. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Setelah sekalian, Daud percaya bahwa ketika dia ada dalam kesesakan, maka Tuhan akan mempertahankan hidupnya dan terhadap amarah musuhnya. Tuhan akan menolong dia. Nah setelah sekalian, pada saat ini Daud sedang memuji nama Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa meskipun dia menghadapi masa sulit di masa gini atau di masa depan. Tetapi berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun berjalan bersama dengan Tuhan, dia melihat pertolongan tangan Tuhan itu. Di balik masalah, di balik kesulitan, di balik kesempitan yang dia alami, ada perkataan pertolongan Tuhan. Kadang memang kesempitan yang dia alami oleh manusia bisa merupakan sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Di tengah-tengah kesulitan yang berat, Daud tidak putus asa, tetapi dia percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya. Setelah sekalian, jika Anda ada dalam sebuah kesesakan pada hari-hari ini, berdoalah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan yang pernah menolong Anda di masa lalu, Tuhan juga bisa tolong Anda di masa depan. Jangan menghadapi masalah dengan sungut-sungut, gerutu, tetapi teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang masalah menjadi sebuah proses yang membutuhkan waktu yang cukup untuk Tuhan menunjukkan rencananya bagi kita. Tuhan mungkin belum selesai dengan apa yang dia rencanakan atas hidup saudara. Jadi sabarlah menunggu dan teruslah berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Naikkanlah ucapan syukur seperti Daud yang ikan kepada Tuhan. Anda berkati balik masalah, izinkan kesempatan yang Anda alami menjadi kesempatan di mana tangan Allah berkarya dalam hidup saudara. Kalau Tuhan masih memerlukan waktu, mungkin Dia masih membentuk hidup saudara terlebih dahulu, agar Anda siap menerima berkat-berkat Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memperkati. Tuhan Yesus memperkati.